Anies Baswedan tampak menyelipkan sidiran pedas terhadap pesaingnya, yakni calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranawal. Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyatakan bahwa selama bulan Ramadan 2023, ia disibukkan berkeliling menemui masyarakat. Namun, aksi tersebut dilakukannya tanpa terekam kamera dan dipamerkan ke publik. Adapun, sindiran tersebut diselipkan Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan. Di tenis Indor Senayan, Jakarta Pusat pada minggu 21 Mei. Anies juga menyampaikan tak ada niatan sedikitpun dari dirinya menemui masyarakat dengan cara berolahraga lari pagi lalu diajak foto selfie dan diposting di media sosial. Seperti diketahui sebelumnya, Ganjar Pranawal sempat mendatangi kawasan Gelora Bung Karno atau GBK pada minggu 30 April 2023. Kala itu, Ganjar Pranawal langsung dikerubungi ratusan warga dan menjadi pusat perhatian. Kebanyakan warga meminta foto selfie dan hendak berjabat tangan. Saat momen berlangsung, terdengar suara teriakan Ganjar Presiden menggema di GBK. Lalu momen tersebut dengan sengaja direkam kamera dan diposting di media sosial. Dalam keterangan video, Ganjar menyampaikan tetap melayani keinginan warga. Meski olahraga lari paginya tersendat, ia tetap berkeringat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!